Intro Ada beberapa teman di Youtube yang bertanya pada Mbah Tejo Halo Mbah Saya sudah membuat sama persis sama tadi Dengan yang ada di video tutorialnya Mbah Tejo Tapi ketika dicop ke ati Mosfet langsung jebul Mbah Seperti itu Dan lagi yang bertanya Mbah Saya cukup sudah membuat yang sama Tapi Mosfetnya orang pun panas melet Langsung panas Jadi Mbah Tejo akan mencoba membuat tambahan lagi Kalau Mbah Tejo tidak berlesa Kalau diberlesa dengan ketekanan kurang gambar Ini Mbah Tejo akan memberi tambahan kepada hal-hal permasalahan tersebutnya Ini berlaku juga untuk cara membuat lampu emergensi Cara membuat lampu emergensi dari kaleng Terus cara membuat peruntukan tanpa platina Cara membuat inverter pada video Mbah Tejo Ini ada Mbah Tejo jelaskannya tambahan Ini adalah contoh oksilator Senghanu Yang bagus ya Jadi sebenarnya permasalahannya terletak pada oksilator Permasalahan yang tadi Dibungi dicop ke ati Mosfet langsung jebul Nih lihat ini Ini adalah oksilator yang sama Yang terletak pakai pada cara membuat lampu emergensi Cara membuat lampu emergensi Dan cara membuat peruntukan tanpa platina Tanpa platina Nah ini setelah platina Seperti ini Sesuatu yang sama Kemalannya Ini memakai 0 dan 12 0 dan 220 Jika oksilatornya tidak normal Oksilator tidak normal Begitu dicop ke ati Ini mosfet langsung semelep panas ini Langsung panas tidak keruan Dan tapi Sepertinya ini tidak panas sama sekali Masukat ini Anggap pun enggak Karena nanda oksilatornya normal Ada tiga faktor Tiga penyebab Gagalnya Oksilator gagal Yang pertama Yang pertama adalah transistornya Jadi perlu diingat Bahwa yang Mbak Tejo pakai Untuk video tutorial Mbak Tejo pakai Yang pada bodinya Ada tulisan MGE MGE13001 Oksilator-kosilatornya Emang ada juga yang 1301 Tapi tidak ada bodinya Di bodinya ini tidak ada tulisan MGE Kalau yang tidak ada tulisan MGE Posisi basisnya Sebelah sini Sedangkan yang MGE Basisnya sebelah sini BGE Ini hanya 13001 saja Ini yang bukan MGE Jadi walaupun sudah dibalik Ya kan ini yang MGE Sudah dibalik ini Ya tetap aja enggak mau Tetap aja mungkin isomoxfab Masuk cepur Bisa-bisa Mereka cuma mau merubah yang RR Resisi ini Jadi coba RR Ini yang ke resistor yang ke base Dan Yang ke emitter Ini yang keemitter Yang pertama adalah Traktor Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Resistornya Ingat Resistornya Harus Semua harus Yang pada osilator ini 1.4 Watt Kalau di 4 yang setengah Watt Selain lagi urusannya Gak sesuai juga Kalau Ini ya Hmm Kedua resistor Kemudian yang ketiga Terima kasih Saja Nah yang ketiga Ini ada Air-Lot-Po Walaupun Sama-sama Air-Lot-Po 1.5-0 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 kita membeli komponen di toko elektronika memang penjualnya biasanya nawani mas harusnya ngapain apa yang biasa mau yang bagus apa yang biasa supaya untuk oscilator ini pilih yang bagus bagus kalau misalnya di daerah masing-masing adanya yang biasa elektronik 1,5,5,5 yang biasa sebenarnya nggak usah dipotong kakinya nggak usah dipotong biar panjang aja nggak apa-apa supaya motong jangan terlalu pendek tetap panjang begini terus solder dengan cepat nah solder ini tetap keseluan kalau kelamaan meneber dengan solder ya mungkin panasnya ngalir ya melalui kaki ini menuju ke dalam ilku ini ini mungkin mempengaruhi larutan elektroliti atau cairan elektrolitnya dengan air poinnya ya mungkin jadi terus malik jadi terus jelek kan jadi terus bateri dengan mosfet jadi nggak stabil oscilatornya jadi ini soldernya jangan terlalu lama banget air poin langsung tes-tes gitu nggak perlu nggak usah dipotong jadi tiga faktor itu ya yang menyebabkan ke mosfet masuk ke jepul tadi pertama lagi transistornya paket kode harus ada tulisan MGA kemudian resistornya harus 1.4 Watt kemudian yang ketiga adalah kualitas dari ilpo jika punya stok banyak yang satu mikro 50 volt cuman yang biasa sudah dipasang ini tes-tes kok langsung panas mosfet diganti cukup nanti dengan pelan-pelan nggak usah dipotong langsung ini jelasnya jangan melakukan dengan cepat ya tetep ya bukti kalau oscilatornya normal nggak panas sama sekali nggak panas kalau itu yang panas ini tangan itu memang hangat-hangat kuku nggak sampai ya bisa sampai hangat-hangat kuku lah yuk kemudian air poinnya air poin yang ini kemudian air poinnya ya di atas ya minimal 2200 mikro lah ya 2200 mikro 16 volt apa 25 volt atau 35 volt atau apa mikronya minimal 2200 mikro yang lebih besar lebih baik 4.700-3.300 mikro di atas ya Hai tapi Hai mungkin juga sejen tambahan dari Mbak Tejo jadi kalau misalnya ada yang bertanya belum sempat kejawab pola Mbak Tejo harus sepertaruh di komentar dua video berarti Mbak Tejo posisinya lagi nggak online ya kalau pas online Mbak Tejo posisinya lagi nggak online kalau pas online merti Mbak Tejo posisinya tapi tako no jono blog kalau berbicara jangan di blog atau jangan di Google plus tanyanya yang dibawa di YouTube aja aneh Google plus kalau blog itu jarang buka nih aja mbak Tejo selesai kan solusinya tetap Mbak Tejo jawab Oke itu saja eh tambahan perkegalan membuat perkembangan lampu emersensi Mbak Tejo minta bantuannya buat yang belum belum berlangganan channel Mbak Tejo tolong dibantu Mbak Tejo dengan cara klik berlangganan buat yang sudah berlangganan di channel Mbak Tejo Mbak Tejo menunjukkan banyak-banyak terima kasih ya terima kasih banyak ya mantap thank you terima kasih banyak ya itu saja dari Mbak Tejo selamat menikmati 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 selamat menikmati